Tadinya tuh udah dibilang asin, taunya tuh aku masih ada master, katanya combine Tapi kan aku tiba-tiba pas udah mau kayak gitu jatoh, langit banget Gimana sih mereka? Coba buat kamu ya, aku nanti ke rumah sakit ya Aduh Jangan diurut saya udah, jangan diurut Yang urut peng make up soalnya saya udah Antoni sih dibuat panik bukan kepalang Mendingan kekasih hatinya Audi Marisa, mengaku mengalami kecelakaan ketika syuting Antoni yang sedang berada di kejauhan, seketika ingin langsung menghampiri Audi saat itu juga Prank yang dibuat Audi untuk mengerjai pujaan hatinya lewat telepon ini Sukses membuat Antoni benar-benar kelabakan Hai Celeb Exposed Sekarang aku mau balas dendam buat pacar aku sendiri, Antoni Dia tuh sering banget nge-prank aku Udah kayak sesering itu Kayak kenapa sih kamu tuh sering banget nge-prank call aku Tapi sekarang giliran aku Dan kali ini aku yakin dia bakal termakan drama fake aku ini Karena aku mengajak asistenku Supaya dia percaya Halo katon Ya kenapa Katon dimana Bro di Habis olahraga Kenapa Eh Ica jatuh lo tau Hah Ica jatuh itunya Apa sih Tentu dimana Dari Dari tali Dia lagi adegan Terus gimana Apa sih itu tangannya Keselnya Oh Ya ini Icahnya ini Yang ngobrol gak Ini Halo Halo bab Halo bab Kamu yakin diurut Itu masalah ngurutnya Yang ngurut siapa Ini orang make up Ya bener aja bab Orang make up di ngurut Dia bukan tukang ngurut tapi ngurut makin parah gimana Tapi aku Aku lemes banget bab Mendingan ke rumah sakit bab Mendingan ke rumah sakit Nanti aku jemput ya Aku sama saudaraku Hah Aku kan gak ada Lagi gak bawa mobil Enggak gak Aku kan saudaraku ada mobil Yeay Berhasil Dia tuh panik banget sumpah Dia tuh emang tuh orangnya gampang panik Apalagi kalo udah Oni yang ngomong tuh pasti jadi kayak beneran Aku juga beberapa kali pernah bohongin dia gitu loh Tapi dia panik terus tiba-tiba aku ketahuan kalo aku bohongin dia Tapi tadi tuh dia bener-bener percaya loh Dua pasangan selebriti yang sudah dua tahun jadian ini Memang terbilang unik dalam menjalani kisah asmaranya Audi Marisa dan Antonisi sering melakukan aksi mendebarkan Seperti saling mengerjai satu sama lain Sebelumnya Antoni juga pernah membuat prank serupa Ia menelpon Audi seperti baru mengalami kejadian mengerikan Sementara dirinya dalam kondisi susah sinyal Sayang Kamu tau gak terus akhirnya dia udah gak ada Terus jatoh Terus jadi gak tau gimana Dia matiin kan Dia minta lagi Nelvan kita liat Tadi waktu aku mau ngeperang jalan Waktu mau syuting bumper Tiba-tiba itu udah langsung si itunya langsung jatoh Terus ya gak tau lagi gimana lah pokoknya Ya aku juga ya udah gitu Terus terakhirnya begitu Kamu Apalagi tuh dia kadang-kadang tuh ngomong bahasa Indonesianya tuh kayak Kayak baku yang bikin jadi orang ketawa gitu loh Jadi aku ya kan dia tuh suka banget kayak gitu Terus aku kayak gak jadi pengen ketawa Terus akhirnya kamu bercanda ya? Enggak aku gak bercanda Enggak kamu bercanda nih Dibanding prank Antoni yang pada akhirnya diketahui Audi Prank Audi lebih sukses Hingga pembicaraan akhir Antoni masih tetap percaya Jika kekasihnya itu serius mengalami kecelakaan Beruntung Audi kemudian membongkar Jika pengakuannya itu hanyalah prank semata Lantas mengapa kedua pasangan ini nampak gemar melakukan prank Bahkan saling balas dendam? Akankah aksi prank itu membuat asmara keduanya terancam bubar? Terungkap jika hobi prank ala Audi dan Antoni ini Ternyata malah menguatkan cinta diantara keduanya Aku kena prank Sayang kamu Aku balas dendam Sayang, maaf sayang Tapi berarti aku lebih oke ya pranknya dibanding kamu